Masya Allah, inilah 28 manfaat kulit melinjo untuk kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanaman melinjo atau Ngetum genemon adalah tanaman yang termasuk dalam gimnospermae atau biji tertutup yang berasal dari Asia Tropik, Melanesia dan Pasifik Barat. Tanaman ini termasuk dalam Ordo Ngetales dengan famili Ngetaceae yang memiliki beragam jenis sebutan dan panggilan berdasarkan daerah budidaya masing-masing. Bagi orang Indonesia, pohon melinjo adalah salah satu tumbuhan yang populer dan bisa dimanfaatkan bagian daun, biji, serta kulitnya. Jika bagian daun melinjo sering digunakan sebagai campuran dalam masakan dan bagian bijinya sering dijadikan bahan utama dalam membuat emping, bagian kulit melinjo dapat dikonsumsi serta memiliki banyak manfaat yang baik untuk tubuh. Kulit melinjo memiliki banyak kandungan nutrisi seperti karbohidrat, vitamin C, fosfor, zat besi, protein, vitamin B1, kalsium, dan vitamin A. Penelitian empiris juga mengungkapkan bahwa kulit melinjo mengandung likopen, asam askorbat, tokoferol, flavonoid, saponin, dan polifenol sebagai antioksidan untuk meningkatkan aktivitas penghambat santin oksidase. Dalam 100 gram kulit melinjo terkandung energi, 111 kal, protein, 4,5 gram, lemak, 1,1 gram, karbohidrat, 20,7 gram, serat, 5 gram, kalsium, 117 miligram, fosfor, 179 miligram, besi, 2,6 miligram, karoten total, 1,267 mikrogram, Tiamin, vitamin B1, 0,07 miligram, dan vitamin C, 7 miligram. Dengan kandungan nutrisi tersebut, kulit melinjo memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Berikuti ini 28 manfaat kulit melinjo untuk kesehatan yang dikumpulkan dari berbagai sumber. 1. Mengandung banyak nutrisi yang baik. Salah satu manfaat kulit melinjo adalah mengandung berbagai nutrisi yang baik bagi tubuh. Kulit melinjo diketahui mengandung berbagai komponen atau senyawa, seperti beta-karoten, fenolik, flavonoid, vitamin C, dan antioksidan. Kulit melinjo juga mengandung mangan, tembaga, zat besi, zinc, dan potasium. Kandungan inilah yang membawa berbagai nutrisi yang baik untuk tubuh. Bahkan, manfaat kulit melinjo dapat membantu penyerapan nutrisi lainnya. Sebab, kulit melinjo mengandung zat besi yang cukup banyak. 2. Mengatasi asam urat. Selama ini masyarakat menyimpulkan bahwa biji melinjo dapat menyebabkan asam urat. Akan tetapi sebaliknya, kulit melinjo dapat menurunkan kadar asam urat. Hal tersebut benar adanya. Faktanya, manfaat kulit melinjo berasal dari senyawa bioaktif yang dapat menstabilkan kadar asam urat di dalam tubuh. Senyawa bioaktif yang dimaksud adalah zat antioksidan yang mampu bertindak seperti obat asam urat jenis urikostatik, yakni alopurinol. Bahan satu itu mampu menghambat kerja enzim santin oksidase yang menyebabkan penumpukan asam urat dan menjadi penyebab munculnya radang sendikronis. Penelitin dalam jurnal dari Institut Pertanian Bogor menyatakan bahwa pemberian ekstra kulit melinjo dosis 450 mg per kg berat badan dan 900 mg per kg berat badan lebih efektif dibandingkan dengan alopurinol dosis 90 mg per kg berat badan. Untuk mengatasinya, kawan-kawan bisa mengonsumsi kulit melinjo sebagai sayuran yang bisa meredakan asam urat tinggi. 3. Sumber Kalsium Untuk Kesehatan Tulang Mineral dan kalsium dibutuhkan oleh tubuh untuk membangun dan memelihara kekuatan tulang. Sedangkan mineral tidak bisa secara otomatis diproduksi oleh tubuh. Kawan-kawan pun harus mengonsumsi makanan yang kaya akan kalsium. Nah, agar tubuh lebih efektif menyerap kalsium, kawan-kawan bisa mendapatkannya dari asupan vitamin D. Mengonsumsi kulit melinjo adalah salah satu solusi terbaiknya. Kekurangan kalsium dapat melemahkan kekuatan tulang. Jika tubuh tidak mendapatkan asupan kalsium yang cukup, mineral tulang akan terambil. Kesalahan itu dapat membuat seseorang berisiko osteoporosis. Oleh karena itu, mengonsumsi olahan kulit melinjo dapat menjaga tulang supaya tidak mudah rapuh. 4. Menjaga Fungsi Ginjal Fosfor pada kulit melinjo berhasiat untuk menjaga fungsi ginjal. Fosfor termasuk jenis mineral yang membantu menjaga keseimbangan cairan dan tubuh. Fosfor dapat membantu ginjal mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Meski begitu, kawan-kawan perlu memerhatikan porsinya. Pasalnya, terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung fosfor juga tidak baik. Terlalu banyak mengonsumsi fosfor dan kalsium akan memicu penumpukan kalsium pada pembulu darah, paru-paru, dan jantung. Bila dibiarkan, kondisi ini dapat berisiko serangan jantung, stroke, dan kematian, terutama pada penderita penyakit ginjal. 5. Meregenerasi Sel dan Jaringan Tubuh memiliki sel dan jaringan yang tidak bisa bertahan lama. Oleh sebab itu dibutuhkan generasi atau sel baru. Melansir dari healthbenefitstimes.com, tubuh membutuhkan pasokan asam amino untuk membentuk protein yang membantu memproduksi jaringan dan sel baru seperti rambut, kulit, dan kuku. Nah, protein yang terkandung pada kulit melinjau dapat membantu proses kebangkitan jaringan dan sel baru pada tubuh. 6. Menjaga daya tahan tubuh Kulit melinjau mengandung tembaga yang bisa membantu menjaga daya tahan tubuh. Jika tubuh kekurangan asupan tembaga, bisa bermasalah pada sel darah merah dan perkembangan jaringan. Sehingga dibutuhkan asupan protein yang cukup untuk menanggulanginya. Protein kulit melinjau pun dapat meregenerasi sel dan jaringan tubuh untuk kesehatan yang lebih baik. 7. Mengatasi Tekanan Darah Tinggi Selain bermanfaat untuk kesehatan tulang, kalsium juga memiliki peranan penting pada sistem peredaran darah tubuh. Kalsium pada organ jantung berperan untuk menjaga kontraksi otot jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Kalsium juga berfungsi dalam mengatur kontraksi otot polos dalam pembulu darah. Selain itu, kalsium dapat mempengaruhi tekanan darah karena menghambat efek dari asupan garam NACL yang tinggi pada tekanan darah. 8. Mengurangi risiko struk Kulit melinjau memiliki kandungan kalium yang cukup tinggi. Kalium sangat berperan penting untuk otak. Melansir dari healthbenefitstimes.com, potasium akan mengangkut oksigen ke otak dengan meningkatkan fungsi kognitif dan aktivitas saraf. Jika otak berfungsi dengan baik, perkembangan dan pertumbuhan struk bisa dicegah. Oleh karena itu, mengonsumsi kulit melinjau dapat mengurangi kemungkinan sel darah pecah yang dapat menyebabkan struk. 9. Mengendalikan suhu tubuh Mengonsumsi kulit melinjau akan membuat kawan-kawan dapat merasakan manfaat kulit melinjau dalam mengendalikan suhu tubuh. Seperti yang kita ketahui, tubuh akan secara alamiah mengatur suhu di dalamnya sesuai dengan kondisi suhu di lingkungan sekitarnya. Senyawa yang terkandung di dalam kulit melinjau diklaim efektif untuk menjaga tubuh agar tetap berada pada suhu yang ideal, caranya dengan membantu metabolisme dan enzim yang berkaitan dengan hal ini. 10. Melancarkan pertumbuhan tubuh Seperti yang tadi sudah disebutkan, kandungan kulit melinjau terdiri dari sejumlah zat mineral seperti tembaga dan kalsium. Kedua mineral tersebut bermanfaat untuk memaksimalkan pertumbuhan tubuh. Tembaga adalah mineral yang punya peran penting dalam mengoptimalkan pertumbuhan sel-sel tubuh secara keseluruhan, sedangkan kalsium lebih ke pembentukan tulang yang sempurna. 11. Menjaga kesehatan otak Salah satu khasiat kulit melinjau yang tadi sangka-sangka adalah membantu menjaga kesehatan otak. Berkat kandungan mangan di dalamnya, kulit melinjau dapat membantu mencegah dan mengatasi radikal bebas yang menyerang tubuh. Hal ini dikarenakan mangan mengandung superoksida dismutase yang menghilangkan radikal bebas, termasuk pada sistem saraf. Bila radikal bebas berhasil masuk ke tubuh, fungsi otak dan saraf pun akan terganggu. Itu sebabnya, mangan dalam kulit melinjau sangat mungkin meningkat neurotransmitter. Kemudian, senyawa mineral ini menghasilkan sinyal antar sel saraf menjadi lebih efisien. Alhasil, fungsi otak dan saraf pun berjalan dengan baik. 12. Menjaga kesehatan otak Dalam kulit melinjau juga mengandung protein yang sangat baik dalam menjaga serta memperbaiki kinerja dari otot. Apabila dikonsumsi secara rutin dan dalam jangka waktu panjang, kulit melinjau juga akan membantu dalam pembentukan masa otot. Kulit melinjau ini sangat disarankan untuk dikonsumsi bagi kawan-kawan yang ingin mempunyai tubuh kuat dan juga berotot selain tentunya diimbangi dengan olahraga. 13. Menjaga kesehatan mata Khasiat lain yang terkandung dalam kulit melinjau adalah membantu sistem kerja mata dalam penglihatan. Melinjau juga kaya akan vitamin A yang baik untuk mata, yang akan membuat mata kita lebih jernih, sehat, dan tentu saja lebih tajam. Sedangkan manfaat mengonsumsi vitamin A setiap hari dapat membantu mempertajam penglihatan, sekaligus menjaga kesehatan kinerja organ mata. 14. Menjaga kesehatan gigi Gigi adalah salah satu indikator kesehatan seseorang. Pun, gigi yang sehat dan bersih menandakan seberapa peduli seseorang terhadap kesehatan dirinya. Salah satu cara menjaga gigi agar tetap sehat dan kuat adalah dengan rajin-rajin mengonsumsi kulit melinjau. Manfaat kulit melinjau bagi kesehatan gigi ini dihasilkan oleh kandungan mineral dan fosfor. 15. Sumber energi Kulit melinjau juga menjadi sumber energi yang ideal bagi tubuh kawan-kawan. Pasalnya, kulit melinjau kaya akan kandungan karbohidrat, yang mana karbohidrat ini sangat dibutuhkan tubuh sebagai bahan bakar, agar tubuh bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Tak hanya itu, karbohidrat pada buah melinjau efektif untuk memberikan rasa kenyang yang lebih lama sehingga cocok untuk dikonsumsi kawan-kawan yang tengah berdiet. 16. Melancarkan peredaran darah Dalam kulit melinjau juga mengandung lemak baik yang akan berperang melawan lemak jahat yang tertimbun di dalam aliran darah tubuh. Dengan mengonsumsi kulit melinjau secara rutin, maka penumpukan lemak jahat di dalam tubuh juga akan semakin berkurang sehingga membuat peredaran darah bisa semakin lancar. 17. Mencegah kekurangan darah atau anemia Anemia atau kekurangan darah juga bisa dicegah dengan mengonsumsi kulit melinjau secara rutin. Kandungan zat besi yang ada di dalam kulit melinjau akan berperan aktif dalam membentuk sel darah merah menjadi lebih banyak lagi. 18. Meningkatkan kesehatan pencernaan Serat yang terkandung dalam kulit melinjau membantu menjaga kesehatan pencernaan. Serat dapat membantu mengurangi risiko terjadinya masalah seperti divertikulitis, wasir, dan penyakit perut lainnya. Selain itu, serat juga dapat membantu mengurangi penyerapan kolesterol dalam tubuh dan menjaga kesehatan usus. 19. Sumber Antioxidan Selama ini banyak yang terdoktrin bahwa antioxidan yang tinggi bisa diperoleh dengan konsumsi berbagai jenis buah jeruk karena terkenal akan tingginya vitamin C. Kali ini kawan-kawan bisa menambahkan kulit melinjau dalam daftar belanjaan berikutnya. Sebab, kulit melinjau bisa memenuhi antioxidan dalam tubuh karena mengandung vitamin C dan likopen. Aktivitas antioxidan dari kandungan fenolik pada melinjau setara dengan antioxidan sintetik butylated hydroxitolune, BHT, menurut Pujiat Moko 2007. 7. Likopen dari kulit melinjau dapat digunakan sebagai pewarna makanan alami, serta manfaat likopen selanjutnya, yakni berperan sebagai antioxidan. Hasil uji coba dari, Pengembangan Rekayasa dan Teknologi, oleh Sani DKK terhadap kulit melinjau memperlihatkan, bahwa pigment merah antosianin kulit melinjau bersifat antioxidan dan lebih aman dibandingkan dengan pigment sintetik. 20. Menurunkan Risiko Penyakit Berbahaya Kandungan antioxidan dalam kulit melinjau akan membantu menurunkan risiko terkena penyakit kronis karena penyakit kronis biasanya disebabkan oleh paparan radikal bebas. Likopen yang berfungsi sebagai antioksidan pada kulit melinjau membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah sakit jantung, mencegah kanker, diabetes, katarak, penuaan kulit, bahkan cocok bagi kawan-kawan yang ingin meningkatkan kesuburan. 21. Mencegah Komplikasi Penyakit Diabetes Kandungan likopen yang terdapat pada kulit melinjau juga memiliki peranan penting dalam mencegah penyakit diabetes sekaligus meningkatkan kesuburan seseorang. Kandungan likopen ini terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan level antioksidan alami tubuh yaitu katalase, superoksida, dismutase, dan glutation. Artinya, likopen membantu penyandang diabetes dalam mengelola level gula darah dengan cara merangsang penghasilan antioksidan alami tubuh dan memperbaiki profil lemak tubuh secara keseluruhan. Komplikasi diabetes pun juga dapat dicegah. 22. Sebagai anti-radang Peradangan bisa menyerang siapapun, apalagi ketika kita sudah mengalami peradangan kronik. Kondisi ini bisa berhubungan dengan penyakit degeneratif seperti diabetes, Alzheimer, dan gagal ginjal. Berdasarkan penelitian, peradangan dapat dicegah dengan mengonsumsi likopen. Salah satu fitonutrisi tersebut bisa kita temui pada kulit melinjau yang dapat menghambat agen penyebab peradangan di tubuh. Lebih lanjut lagi, pemberian likopen selama 14 hari dapat memperbaiki kondisi organ hati. Artinya, likopen dapat kita gunakan untuk menurunkan peradangan di tubuh sehingga dapat menurunkan resiko terkena berbagai penyakit degeneratif. 23. Mencegah kerusakan rambut Kulit melinjau memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Dilansir dari healthbenefitstimes.com, protein yang terkandung pada kulit melinjau dapat membantu menjaga kesehatan rambut dan mencegah kerusakannya. Protein memiliki peran penting dalam pertumbuhan rambut. Oleh karenanya, kawan-kawan bisa menjadikan kulit melinjau ini sebagai kudapan yang bisa membuat rambut tetap sehat. 24. Merawat kesehatan kulit Vitamin C yang dikandung oleh kulit melinjau memiliki sifat antioksidan. Dengan begitu, mengonsumsi kulit melinjau dapat melindungi sel-sel tubuh dari serangan radikal bebas, termasuk sel kulit. Kerusakan pada sel-sel kulit dapat berimbas pada masalah kesehatan kulit, seperti penuaan dini yang ditandai oleh kerutan pada kulit dan disertai dengan flek hitam, pun garis-garis halus. 25. Mencegah infeksi kulit Kulit melinjau juga mampu mencegah infeksi kulit low. Kulit melinjau mengandung zinc yang dapat meningkatkan fungsi sel darah putih sebagai penyembuh di dalam tubuh. Meski begitu, manfaat kulit melinjau di atas mungkin masih membutuhkan penelitian lebih lanjut guna membuktikan keefektifannya. Jadi, tak ada salahnya untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsinya. 26. Mencegah peradangan kulit Khasiat kulit melinjau berikutnya adalah mencegah peradangan pada kulit. Potensinya ini berasal dari mineral zinc pada kulit melinjau yang mampu meningkatkan sel darah putih. Zat ini baik untuk mencegah peradangan serta mempercepat penyembuhan luka. Selain itu, beta-karoten yang terkandung dalam kulit melinjau selain berfungsi sebagai anti-radang, menjaga kesehatan mata, mengurangi risiko kanker dan struk, serta punya khasiat anti-nyeri. 27. Mengatasi masalah jerawat Kandungan zat besi di dalam kulit melinjau dapat membantu meningkatkan fungsi sel darah putih. Sel darah putih penting untuk proses penyembuhan dan mencegah infeksi. Melinjau pun menjadi makanan yang baik untuk mengatasi masalah jerawat. Selain itu, kandungan zinc atau seng pada melinjau juga dapat membantu produksi kolagen untuk menjaga kesehatan kulit. 28. Baik untuk ibu hamil Untuk ibu hamil yang tidak memiliki keluhan tekanan darah tinggi atau asam urat sebenarnya diperbolehkan untuk mengkonsumsi kulit melinjau asalkan tidak berlebihan. Ibu hamil tetap bisa mengkonsumsi kulit melinjau untuk memperoleh kandungan nutrisi yang terkandung di dalamnya. Cara mengkonsumsi kulit melinjau Penting untuk diingat bahwa meskipun kulit melinjau memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa, penting untuk memperhatikan cara mempersiapkan kulit melinjau dengan benar sebelum mengonsumsinya. Kulit melinjau harus direndam, direbus, dan diolah dengan baik untuk menghilangkan zat yang beracun dan membuatnya aman untuk dikonsumsi. Dalam rangka memperoleh manfaat dari kulit melinjau, pastikan untuk mengonsumsinya sebagai bagian dari diet seimbang yang juga mencakup berbagai jenis makanan lainnya. Kawan-kawan bisa mengonsumsi kulit melinjau dengan dijadikan keripik, jadi campuran dalam sayur, atau cari suplemen dengan bahan kulit melinjau ini. Kalau kawan-kawan punya alergi atau sensitivitas tertentu terhadap makanan, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi sebelum mencoba memasukkan kulit melinjau dalam diet atau makanan kawan-kawan. Nah kawan-kawan, itulah tadi informasi mengenai 28 manfaat kulit melinjau untuk kesehatan yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.